Nama saya Putu Satria Kusuma, saya seorang penulis skenario dari jaman lama, televisi dan juga film, lalu pun juga menulis sebenarnya film. Ya, sebenarnya saya tidak mulai dari premis. Jadi, saya sebenarnya mulai dari ide. Misalnya begini, ide itu bisa datang dari saya pribadi, bisa juga dari pesanan. Misalnya, teman dari TVRI, Omasian Pak Putu, kekuatin saya skenario film tentang anak. Jadi, idenya kan tentang anak. Dari sana baru saya kemudian bertumbang mencari premis. Premis itu kan tertiri dari, harus ada tokoh, protokonis-antakonis, lalu ada konfliknya. Nah, dari sana kemudian baru saya memilih apa yang menarik dari konflik yang bisa dikembangkan dari ide tentang anak itu. Misalnya, kalau naskah saya yang lalu, misalnya tentang seorang anak penjual koran yang miskin itu, juga punya kepergulian kepada temannya yang memang miskin juga. Karena dia tidak mempunyai sepatu. Jadi, dia seorang anak yang berusaha menolong temannya yang miskin dan mendapatkan masalah karena ada menturan-menturan hukum. Seperti itu. Jadi, sekali lagi ketika saya akan membuat premis, saya harus selalu memikirkan tentang protokonisnya siapa, lalu ada tokosi, gimana, gimana kemungkinan komplek yang terjadi. Nah, di dalam film Jaya Prana Lain Sari itu, misalnya yang saya buat, yang sedang akan putar ini, kan kisahnya sudah selesai. Artinya kisahnya sudah ada, tidak perlu saya menajamkan lagi. Itu kan kisahnya tentang premisnya sudah pasti disimpulkan bahwa tentang raja yang ingin jatuh cinta pada istri layannya, lalu mendapatkan bencana. Itu masih gitu saja sebenarnya premisnya.